Al-Fatihah 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 Untuk menantikan kedatangan Nabi dan Rasul terakhir Menyampaikan kepada orang-orang Tetapi ketika Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Dari kalangan bangsa Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail Ternyata mereka tidak menerimanya Mereka tidak beriman Jadi mereka melupakan diri mereka sendiri Padahal mereka membaca kita Ini juga menjadi prinsip umum Bahwa kita tidak boleh hanya menyuruh orang berbuat baik Sedangkan kita tidak melakukannya Ini merupakan teguran Maka Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Yang dijadikan sebagai teladan Maka ketika beliau menyampaikan syariat Allah Menyampaikan perintah-perintah Larangan-larangan Tentu beliau akan memberikan contoh terlebih dahulu Teladan, memberikan teladan terlebih dahulu Dan itu adalah prinsip di dalam Islam itu Yaitu dengan adanya keteladanan Dan Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna Dalam berbagai hal beliau menjadi teladan Terkadang orang itu membuat konsep, membuat teori Tetapi dalam pelaksanaannya Kadang-kadang sulit untuk mencari modelnya Untuk mencari contoh pelaksanaan itu seperti apa Dulu misalnya orang-orang Ahli filsafat Ya Yunani itu membuat konsep Ya teori-teori tentang Akhlak Itu tentang Politi Ya bagaimana bisa melakukan etika Tetapi Tidak ada rule modelnya Tidak terwujud di dalam masyarakat Hanya sebatas teori Konsep saja Ya tidak mewujud di dalam kehidupan Ya tetapi kalau Rasulullah SAW Semua keteladanan ada pada diri beliau Ya bisa dicontoh Maka bisa dipelajari Ya dalam semua Termasuk dalam pelaksanaan syariah Maka ini juga menjadi prinsip pendidikan Kita pendidik Anak-anak kita Keluarga kita Ya dia itu harus diiringi dengan keteladanan Begitu ya Bagaimana mungkin Kita bisa Menyuruh anak-anak kita Keluarga kita sholat Kalau kita tidak sholat Bagaimana mungkin Misalnya kita melarang Ya anak-anak untuk merokok Ya sedangkan kita merokok Misalnya Nah jadi itu Kemudian Ayat berikutnya juga Masih berbicara tentang Sholat ya Wasta'inu dan Minta pertolongan lah Kalian Bisobri wa sholat Dengan sabar dan sholat Wa innaha ala kabiratun illa ala lukwashi'in Sesungguhnya Dia itu berat Sholat itu berat Kecuali Bagi orang-orang yang wushu Nah disini Tentu Disampaikan Syariat yang Paling inti Ya di dalam Islam Adalah sholat Jadi setelah orang itu Beriman Mengucapkan syahadat Ya sebagaimana Dalam rukun Islam Sudah kita ketahui Ya maka Berikutnya adalah Sholat Ya Nah ini harus menjadi Perhatian kita Tentang masalah Sholat ini Ya karena Ibarat bangunan Sholat itu adalah Lantai paling awalnya Makanya kata Rasulullah Ya As-sholatu imaduddi Sholat itu adalah Tiangnya agama Jadi tiang yang paling awal Lantai yang paling awal Ya Kalau orang itu Melaksanakan Menegakkan Sholat Waman akumaha Pakod akumati Sungguh dia Menegakkan agama Waman tarukaha Pakod hahamati Siapa yang Meninggalkan Sholat Ya Maka dia Sesungguhnya Meruntuhkan Agama Jadi kalau orang Islam Tidak lagi disiplin Di dalam Kelaksanaan Sholat Ya Maka Identitas Keislamannya itu Menjadi Bias Menjadi Kabur Tidak jelas Ini orang Islam Atau bukan Ya Karena kata Rasulullah Perbedaan Antara orang Muslim Dengan orang Dengan orang Kapil Itu adalah Sholat Yang membedakan Secara Zohir Kalau orang Muslim Tidak lagi Melaksanakan Tidak terlihat Melaksanakan Sholat Ya ini Kita menjadi Bias Orang ini Muslim Atau bukan Karena Karena kata Rasulullah Yang membedakan Orang Muslim Dengan orang Kapil Itu Sholat Nah ini Harus menjadi Perhatian Kita Nah Al-Ala Allah Diberitahu Kepada kita Bahwa Sholat Itu Berat Ya Kecuali Bagi orang-orang Yang musuh Ya Jadi Kalau kita Ingin Merasa Sholat Itu Sesuatu Yang ringan Yang kita Laksanakan Berarti Kita harus Mencapai Kepada Derajat Ya Orang Yang musuh Orang Yang bisa musuh Dengan sholat Karena Orang Yang musuh Dengan sholat Artinya Orang Yang Bisa Menikmati Sholat Itu Kalau orang Sudah Merasakan Nikmatnya Sholat Ya Nikmatnya Apa Namanya Bermunajat Atau Bersuah Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sholat Ya Maka Tidak Terasa Justru Kita Akan Merasa Nikmat Merasa Rindu Untuk Melaksanakan Sholat Itu Bahkan Sebetulnya Hidup kita Dari waktu Ke waktu Itu Adalah Untuk Menunggu Sholat Kita Niatkan Menunggu Sholat Ya Kita Sekarang Setelah Sholat Subuh Ya Nanti Menjalani Pagi Menunggu Waktu Sholat Berikutnya Menunggu Waktu Sholat Subuh Setelah Subuh Kita Menunggu Waktu Sholat Asal Jadi Ada Kerimuan Kita Menantikan Waktu Sholat Karena Waktu Yang Terbaik Dalam Keseluruhan Hidup Kita Itu Adalah Saat Paling Dekat Bersama Allah Yaitu Di Dalam Sholat Ya Makanya Kan Kata Rasulullah Orang Itu Akan Selalu Mendapat Pahala Sholat Ya Ketika Ya Dia Meniarkan Untuk Selalu Menunggu Sholat Ya Kata Rasulullah Dalam Hadis Ya Orang Itu Selalu Ada Dalam Pahala Sholat Ya Mantar Dalam Sholat Selama Dia Selalu Menunggu Sholat Jadi Ada Kerinduan Terhadap Sholat Ya Maka Kalau Tertanam Di Dalam Diri Kita Ya Rasul Itu Selalu Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Terasa Berat Sholat Ya Bahkan Disini Kita Diperintahkan Untuk Memohon Pertolongan Itu Disertai Dengan Kesabaran Dan Sholat Makanya Rasulullah Para sahabat Ketika Menghadapi Misalah Misalah Besar Maka Yang Menjadi Hiburannya Menjadi Perhiburanannya Yang Mengobati Kesedihannya Itu Adalah Sholat Di Dalam Sholat Itulah Mereka Mengadukan Permasalahan Itu Kepada Allah Subhanahu Ya Ketika Membaca Ayat-ayat Itu Betul-betul Mengayatinya Sampai Ketika Umar Bin Khotob Menghadapi Kesulitan Kesulitan Yang Berat Yang Besar Di Dalam Pemerintahannya Ketika Mendapat Musibah Beliau Membaca Misalnya Ayat Di Dalam Al-Quran Yang Dikatakan Oleh Nabi Ya'kub Jadi Menghayati Betul Ucapan Yang Diucapkan Oleh Nabi Ya'kub Yaitu Mengatakan Sesungguhnya Aku Mengadukan Kesedihanku Musibahku Dan Kesedihanku Itu Kepada Allah Jadi Umar Bin Watab Merasakan Hal Yang Sama Seperti Dirasakan Oleh Nabi Ya'kub Ketika Menghadapi Ujian Ujian Yang Berat Seperti Hanya Nabi Ya'kub Yang Diberikan Musibah Kehilangan Anak Nabi Yusuf Dalam Waktu Yang Panjang Bertahun Mengadukan Ya'kub Sehingga Solat itu Menjadi Energi Menjadi Kekuatan Di dalam Menjalani Kehidupan Ya'kub Sebenarnya Kalau Kita Menghadapi Berbagai Permasalahan Dalam Hidup kita Ada Kesulitan Ya'kub Kunci Yang Paling Awal Itu Ya' Adalah Kita Memperbaiki Solat Kita Kunci Kita Memperbaiki Hidup Kita Ya' Adalah Dengan Cara Memperbaiki Solat Kita Kenapa Karena Solat Itulah Adalah Hubungan Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Jadi Kunci Untuk Memperbaiki Hubungan Dengan Sesama Manusia Hubungan Dalam Apa Dengan Keduniaan Kita Dan Aktivitas Pekerjaan Kita Bisnis Kita Dan Sebagainya Itu Akan Beres Ya Kalau Hubungan Kita Dengan Allah Itu Beres Jadi Mulai Memperbaiki Urusan Hidup Kita Dengan Memperbaiki Solat Nah Bagaimana Kita Bisa Menghadirkan Kehusuan Di Dalam Solat Nah Disini Ayat Berikutnya Allah Menginformasikan Tentang Ciri Orang Yang Husu Itu Seperti Apa Yaitu Orang Orang Yang Meyakini Yajun Nuna Disini Diatikan Meyakini Bahwa Mereka Akan Bertemu Dengan Rahm Mereka Wa Anna Um Ilai Hirwaji'un Dan Bahwa Mereka Akan Dikembalikan Akan Kembali Kepadanya Jadi Orang Yang Musuh Dalam Solat Itu Adalah Mampu Menghadirkan Keimanan Ketika Solat Itu Bahwa Ketika Dia Solat Itu Betul Betul Bersama Dekat Dengan Allah Sedang Menghadap Allah Subhanahu Bertemu Dengan Allah Di Dalam Solat Dan Mereka Meyakini Akan Bertemu Secara Hakikinya Ketika Di Akhir Nanti Karena Akan Bertemu Dengan Allah Subhanahu Maka Dia Merasakan Menghadirkan Pertemuannya Di Dunia Itu Adalah Dengan Solat Sebagai Bentuk Keribuan Kepada Allah Subhanahu Maka Disini Harus Kita Persiapkan Makanya Tadi Kita Awali Dengan Niat Bahwa Hidup Kita Itu Harus Serantiasa Diarahkan Semata-mata Untuk Menunggu Waktu Solat Dari Waktu Kewaktu Sehingga Ada Persiapan Hati Kita Mempersiapkan Diri Untuk Melaksanakan Solat Ya Dan Itu Artinya Juga Kita Tidak Menjadikan Hal-Hal Hal-Hal Yang Akan Menjadi Penghalang Ya Yaitu Apa Yang Akan Menjadi Penghalang Dari Usul Di Dalam Solat Yaitu Adalah Kecintaan Yang Berlebihan Kepada Dunia Kita Cinta Begitu Sibu Dengan Urusan Dunia Kita Sampai Lupa Untuk Hadap Allah Subhanahu Wata'ala Melaksanakan Solat Menikmati Solat Atau Bahkan Karena Lebih Mencintai Dunia Di Dalam Solat Pun Tetap Kita Pingkiran Kita Masih sibuk Dengan Dunia Bahkan Tidak Kerasa Solat Tiba-tiba Sudah Selesai Lagi Sudah Assalamualaikum Lagi Perasaan Baru Tadi Takbir Kenapa Karena Memang Pikiran Kita Kemana-mana Tidak Menikmati Solat Makanya Kata Rasulullah Orang Solat Itu Dia Bisa Mendapatkan Pahalanya Itu Berbeda-beda Ada yang 100% Ada yang 90 Ada yang 50 Bahkan Ada yang 10 Bahkan Bisa Jadi Nol Pahala Solat Tidak Ada Kenapa Karena Tidak Menghadirkan Perjual Ini Harus Menjadi Bahan Prospeksi Bagi Diri Kita Jadi Yang Pertama Adalah Mempersiapkan Hati Kita Untuk Siap Melaksanakan Solat Yaitu Dibekali Dengan Iman Kekuatan Iman Dikuatkan Iman Tidak Begitu Cinta Terhadap Dunia Secara Berlebihan Sampai Kemudian Akhirnya Banyak Ditunda Segera Sudah Waktunya Karena Yang Paling Baik Amalan Paling Baik Adalah Melaksanakan Solat Di Awal Waktu Secara Berjamaat Kadang-kadang Kita Sering Kali Menunda Maka Ditegur Oleh Allah Celaka Celaka Orang-orang Yang Solat Yaitu Orang Yang Lalai Dalam Solat Ya Aladina Apa Uman Solat Sahud Lalai Itu Juga Artinya Bisa Menunda Solat Dan Juga Lalai Tidak Hushu Dalam Solat Tidak Menikmati Yang Berikutnya Supaya Kita Hushu Itu Adalah Memahami Apa Yang Kita Baca Dalam Solat Berarti Itu Perlu Belajar Jangan Sampai Kita Sudah Bertahun Tahun Hidup Di Dunia Menjadi Muslim Melaksanakan Solat Tapi Tidak Pernah Apa Yang Kita Baca Dalam Solat Jadi Yang Kedua Memahami Yang Dibaca Dalam Solat Perlu Dipelajari Termasuk Juga Bagaimana Tata Caranya Yang Benar Karena Solat Ini Adalah Ritual Ibadah Yang Tata Caranya Hanya Mengikuti Yang Dicontohkan Oleh Nabi Saja Makanya Rasulullah S.A.W. Mengatakan Ya Sallu Kamar Aitumu Nih Usali Solatlah Kalian Sebagaimana Kalian Melihatku Solat Jadi Betul-betul Harus Mengikuti Contoh Rasulullah S.A.W. Kita Perlu Mempelajari Hadis-hadis Rasulullah Tentang Pelaksanaan Solat Apa Saja Yang Menjadi Rukun Yang Harus Ada Di Dalam Solat Ya Misalnya Dalam Hadis Yang Terkenal Tentang Rukun-Rukun Solat Contoh Pelaksanaan Solat Rasulullah S.A.W. Kata Rasulullah Ila Kumta Ila Solat Fas Bigi Luduh Ya Thumma Stakbil Al-Tiblata Fakabir Apabila Kampundak Mendirikan Solat Maka Sempurnakan Lah Wuduh Ya Sempurnakan Lah Wuduh Nah Ini Juga Mempengaruhi Kehusuhan Hal-hal Yang Kita Lakukan Sebelum Solat Yaitu Syarat-syaratnya Ya Kalau Wuduh Kita Tidak Benar Ya Apalagi Tidak Sah Misalnya Wuduh Ya Tentu Solat Menjadi Tidak Sah Ya Ada Bagian Anggota Tubuh Yang Harusnya Dibasuk Kena air Lalu Tidak Kena air Misalnya Maka Itu Tidak Sah Wuduh Karena Rasulullah Pernah Melihat Sahabat Yang Di Tangannya Itu Ada Sebesar Koin Ya Tidak Terkena Air Sebesar Koin Maka Rasulullah Menyuruh Untuk Mengulanginya Lagi Wuduh Diulangi Lagi Wuduh Karena Tidak Sah Jadi Dimulai Dari syarat Syarat Itu Benar Benar Kita Perhatikan Itu Tohar Suci Berwuduh Ya Termasuk Juga Ada Peringatan Dari Rasulullah Dalam Dalam Buduh Jangan Berlebihan Dalam Penggunaan Air Karena Bisa Jadi Disitu Ada Was-wasah Ada Bisikan Setan Ya Ada Bisikan Setan Dari Berlebih-lebihan Dalam Menggunakan Air Itu Sehingga Mengakibatkan Kita Menjadi Tidak Usul Dalam Solat Tidak Usul Dalam Solat Itu Pengaruhnya Bisikan Setan Setan Itu Membuat Orang Memikirkan Apapun Hal-hal Yang Tidak Terpikirkan Dalam Solat Menjadi Terpikirkan Kenapa Karena Setan Membisik-bisikan Ya Makanya Rasulullah Mengatakan Ketika Dikumandangkan Azad Setan Lari Terbirit-birit Sampai Terkentut Ketut Kata Dalam Hadis Ketika Azan Selesai Balik Lagi Ketika Komat Lari Jadi Kalau Mereka Mendengar Zikir Lari Ketika Selesai Komat Masuk Solat Datang Lagi Menghampiri Orang-orang Yang Sedang Solat Itu Tadi Membuat Orang Jadi Berhayat Memikirkan Hal-hal Itu Ya Tentu Yang kita Persiapkan Dalam Solat Betul-betul Ya Dari mulai Syaratnya Itu Toharo Baik Dari Hadas Kecil Hadas Besar Kemudian Toharo Dari Najis Membersihkan Badan Pakaian Dan Tempat Solat Kita Dari Najis Karena Solat Menghadap Allah Tentu Sangat Sangat Beradab Kepada Allah Berada Dalam Dengan Kondisi Yang Suci Kemudian Juga Menghadap Qiblah Menutup Aura Begitu Ya Menutup Aura Itu Kan Tentu Aura Itu Sesuatu Ahib Yang Harus Ditutup Tidak Boleh Di Umban Sehingga Syariat Dalam Menutup Aura Bukan Hanya Dalam Solat Perintahnya Itu Menutup Aura Setiap Waktu Begitu Terutama Ketika Di hadapan Orang-orang Yang Bukan Mahrum Kita Misalnya Laki-laki Ya Dikatakan Aura Laki-laki Dari Pusat Sampai Lutut Itu Yang Lebih Hati-hati Tapi Ada Juga Yang Menyebutkan Bahwa Paha Laki-laki Tidak Aura Tapi Lebih Kehati-hatian Sampai Lutut Sedangkan Perempuan Semua Sepakat Aura Perempuan Itu Aura Tubuh Perempuan Itu Semuanya Aura Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Yang Disepakatinya Itu Wajah Dan Telapak Tangan Terkadang Orang Itu Ketika Sholat Menutup Aura Pakai Mukana Tapi Setelah Itu Dibuka Padahal Itu Merupakan Perintah Allah Yang Sama Wajibnya Tidak Boleh Kita Itu Memilih Milih Syariat Itu Sholat Dilaksanakan Sedangkan Perintah Yang Lainnya Tidak Maka Allah Menegur Apakah Kalian Beriman Kepada Sebagian Kitab Lalu Kufur Kepada Sebagian Lain Merasa Saya Belum Siap Untuk Berjilbab Bukan Siap Atau Tidak Kalau Orang Sudah Mencapai Usia Balik Taklib Maka Dia Sudah Wajib Mau Siap Atau Tidak Karena Itu Perintah Jadi Dimulai Dari Sebelum Sholat Lalu Ketika Dalam Pelaksanaan Sholat Betul Betul Mengikuti Apa Yang Dicontohkan Oleh Nabi Dimulai Dengan Takbir Ratul Ihram Maka Takbir Ratul Ihram Itu Menjadi Rukun Karena Dia Adalah Pintu Masuk Sholat Tidak Boleh Ketika Misalnya Orang Itu Masbuk Imam Sudah Ruku Misalnya Dia Langsung Ikut Ruku Pada Imam Harus Takbir Ratul Ihram Dulu Jangan Jangan Sampai Mengira Imam Itu Diikuti Dia Masuk Sholat Dalam Keadaan Masbuk Imam Sudah Ruku Dia Langsung Ikut Ruku Dia Tidak Memulai Dengan Takbir Ratul Ihram Maka Tidak Sholat Harus Takbir Ratul Ihram Dulu Untuk Dia Takbir Ratul Ihram Baru Kemudian Langsung Ikut Ruku Jadi Jangan Apa Namanya Dia Takbir Ratul Ihram Lalu Dia Baca Sendiri Patihah Lalu Surat Lalu Ruku Tidak Jadi Langsung Ikut Kepada Imam Tetapi Memang Tidak Dihitung Sebagai Satu Rukaat Untuk Dia Dan Yang Lebih Kuatnya Memang Ada Perbedaan Pendapat Para Ulama Ada Yang Menyebut Kalau Dapat Ruku Dapat Rukaat Tapi Ada Juga Yang Berpendapat Al-Fatiyah Itu Rukun Juga Dalam Hadis Tadi Fakabir Summakro Matayasaro Minal Quran Jadi Takbiratul Ihram Kemudian Baca Yang Mudah Dari Al-Quran Baca Yang Mudah Dari Quran Ini Dijelaskan Di Hadis Lain Yaitu Rasul Mengatakan Tidak Ada Solat Artinya Tidak Sah Solat Orang Yang Tidak Membaca Al-Fatihah Jadi Kalau Misalnya Kita Masbuk Imam Sudah Membaca Surat Atau Misalnya Sudah Ruku Kita Tidak Sempat Membaca Mendengar Al-Fatihah Dari Imam Maka Itu Tidak Terhitung Satu Ruka Tidak Terhitung Atau Bahkan Yang Namanya Al-Fatihah Itu Dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai Waladolim Kalau Misalnya Kita Masbuk Imam Sudah Kelewat Satu Ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tidak Kita Dengar Dari Imam Maka Itu Juga Tidak Terhitung Satu Rukaan Jadi Harus Full Yang Namanya Al-Fatihah Dan Bagi Makmum Cukup Mendengar Bacaan Imam Tidak Perlu Membaca Sendiri Karena Jelas Perintah Dalam Al-Quran Apabila Dibacakan Al-Quran Diam Dengarkan Jadi Bagi Makmum Itu Cukup Bacaan Imam Selama Bacaan Imam Terdengar Kalau Misalnya Tidak Terdengar Karena Suaranya Kecil Posisinya Jauh Baru Baca Sendiri Jadi Cukup Bagi Imam Bacaan 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 Al-Fatihah Kemudian Surat Kadang Kadang Repot Ketika Imam Baca Makmum Ikut Baca Padahal Kita Harus Mendengar Bacaan Imam Ketika Masuk Surat Kadang Kadang Repot Baca Al-Fatihah Lagi Kita Jadi Tidak Mendengar Bacaan Imam Padahal Kita Diperintahkan Oleh Allah Dengarkan Ketika Kurang Dibaca Dengarkan Mentada Buri Apa yang Dibaca Oleh Imam Jadi Makanya Yang Lebih Kuat Ada Perbedaan Pendapat Tapi Pendapat Yang Lebih Kuat Yang Bisa Kita Amalkan Bacaan Imam Itu Cukup Bagi Makmum Selama Masih Terdengar Jadi Itu Di Antara Yang Harus Kita Perhatikan Mudah-mudah Nanti Ada Kesempatan Lain Bisa Kita Bahas Lebih Dalam Tentang Fikih Sholat Ini Sangat Perlu Selain Tadi Untuk Memperbaiki Sholat Kita Agar Lebih Berkualitas Ya Juga Kita Punya Tanggung Jawab Untuk Mengajarkan Kepada Keluarga Kita Itu Kan Perintah Dari Sabarnya Sabarnya Dengan Was Menunjukkan Ada Ekstra Sabar Di Dalam Memerintahkan Sholat Kepada Keluarga Kepada Istri Kepada Anak-anak Ya Itu Juga Yang Doa Menjadi Doa Nabi Ibrahim Sayangnya Di Pendidikan Kita Kurang Begitu Diperhatikan Walaupun Bahkan Pendidikan Islam Sekalipun Tidak Begitu Memperhatikan Dalam Pelaksanaan Sholat Hanya Diajarkan Secara Kognitif Pengetahuan Tapi Pelaksanaannya Tidak Diperhatikan Harusnya Kan Betul-betul Ya Diperhatikan Pelaksanaan Sholat Berjamaah Diajarkan Adapnya Ya Anak-anak Kita Kadang-kadang Sudah Balik pun Masih belum Benar Sholatnya Kita Prihatin Maka Kita Ambil Tanggung jawab Sebagai Orang tua Untuk Mengajari Anak-anak Kita Sudah Benar Atau Belum Sholatnya Karena Itu Yang Kuali Utama Gitu Ya Barangkali Itu Dulu Yang Mudah-mudahan Bisa Ada Menfaatnya Kalau Ada Yang ditanyakan Mungkin Iya Maksudnya Membaca Lagi Bagi Makmun Ya Memang Anda Mendapat Seperti Itu Yaitu Ketika Selesai Al-Fatihah Setelah Imam Selesai Al-Fatihah Lalu Membaca Lagi Gitu Kalau Misalnya Memilih Pendapat Itu Silahkan Saja Tetapi Yang Saya Sampaikan Berdasarkan Pengkajian Salah Salah Fikir Itu Adalah Masalah Isti Hadiyah Yang Bisa Kita Teliti Lagi Bisa Kita Teliti Lagi Berdasarkan Tadi Misalnya Ayat Tadi Agar Mendengarkan Ketika Imam Membaca Ya Sehingga Tidak Apa Namanya Tidak Menjadi Istilahnya Gurung Gusu Ya Kalau Dalam Bahasa Sunda Ketika Imam Membaca Surat Ya Repot Membaca Al-Fatihah Lagi Padahal Itu Juga Menjadi Keringanan Kemudahan Bagi Kita Cukup Bacaan Imam Kecuali Tadi Kalau Tidak Terdengar Terus Juga Kalau Salat Sendiri Ya Tentu Harus Dibaca Al-Fatihah Seperti Itu Ya Karena Tadi Al-Fatihah Itu Harukun Kalau Misalnya Tidak Dapat Al-Fatihah Tidak Dapat Sholat Ya Memang Ada Dua Pendapat Yang Pertama Mendapat Ruku Ya Selama Mendapat Ruku Dia Dapat Yang Kedua Tadi Tapi Berdasarkan Yang Saya Pahami Jadi Yang Lebih Kuat Berdasarkan Dalil Tadi Tidak Sah Sholat Tanpa Al-Fatihah Artinya Tidak Sah Rukat Itu Tanpa Al-Fatihah Gitu Yang Pendapat Lebih Kuat Jadi Perlu Kita Gali Lagi Kadang-kadang Apa Namanya Kita Mengikuti Yang Sudah Apa Begitu Saja Jadi Perlu Kita Dalami Lagi Dalil-dalilnya Pemahamannya Agar Lebih Berkualitas Jadi Memang Ada Yang Berpendapat Seperti Mengikuti Tadi Dapat Ruku Dapat Ruka Silahkan Itu Tidak Salah Misalnya Mereka Memahaminya Seperti Itu Ya Tapi Yang Saya Pahami Yang Lebih Kuatnya Itu Adalah Tadi Berdasarkan Kan Hadis Jelas Tidak Sah Sholat Tanpa Orang Membaca Al-Fatihah Nah Membaca Itu Juga Sama Artinya Mendengarkan Bacaan Imam Kalau Dia Sebagai Mahmud Ya Sebagai Bentuk Kehati-hatian Juga Bagaimana Kita Ambil Yang Lebih Berhati-hati Yang Lebih Berkualitas Kita Takut-takut Kita Khawatir Sholat Kita Tidak Sah Padahal Sholat Kita Masih Baru Tiga Rukaat Dianggap Sudah Empat Rukaat Misalnya Gitu Kalau Yang Sudah-sudah Yang Sebelumnya Kita Berharap Ya Allah Bisa Menerima Sholat Kita Karena Ketidaktahuan Kita Hukul Kau Rihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa K Evolveils M better Dana Darha Bisa Ketel Ketel Teldam Terima kasih.